Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih kali ini saya mau kasih tips atau trik untuk zona stabil di event survival ini yang pertama kalian looting dulu eh material-material di dekat kalian pertama kali spawn ya kita ngambil kayu-kayunya karena ini itu apa ya kalian harus survive selama tiga hari ya tiga hari tiga malam dan kontaminasi kalian itu jangan menyentuh di atas 70% karena bakal menyedot darahnya itu kenceng banget nah sambil kita menuju ke tempat perternakan kita itu kalau nemu batu kita tambang ya karena batunya nanti buat bikin haro crafting aruh kita menuju ke sana dan disitu nanti saya akan tunjukin ada tips atau triknya biar kalian aman dari gigitan zombie kita nampang-nampang dulu masih sebenarnya saya udah ngerecord dari kemarin cuman kok suaranya itu hilang ya jadi ini gua timpa video lagi ya kita sebelum masuk ke ininya ya ke peternakan kan masih ada waktu lama nih 3 menit 3 menitan ya kita nyari-nyari batu sama kayu dulu ya karena masih lama sekitar satu menitan kita baru masuk peternakan peternakan rumah kenapa kita harus masuk karena kita ngeluting medicine dan juga anti kontaminasi ini untuk nurunin kontaminasi biar nggak diatas 70% nah kalau ketemu zombie atau ada zombie yang ngejar kalian kalian bunuh langsung ya soalnya gold zombie nya bakal ngejar terus di ini saya bukan sambil main sambil itu ya sambil kasih tipsnya tapi ini apa ya Reply ya Reply sekali lagi ini Reply karena saya mau masuk lagi itu nggak bisa ya karena sekali doang masuknya Masya kita bunuh-bunuh dulu Nah kita ngambilin drop-an dari zombie nya kalau memang nge-drop ya dan ini kita ngambil di sebelah kiri pintu ini ada anti kontaminasi terus di dalam sini ini ada anti kontaminasi lagi terus habis itu disitu ada medis pendeks dekat tangga itu ada pendeks jadi di bawah ada tiga petih habis itu ke atas ke atas ada dua peti pendeks ini di sini dekat sama anti kontaminasi di sana nah ini triknya kalian itu naik sini masih naik ke untuk aman dari serangan zombie itu kalian naik ke sini nah naik ke sini jangan terlalu deket sama itunya temboknya atau sama itunya nah itu kan terlalu deket agak jauhan nah kalian jaga jarak aja biar aman disini tempat amannya tapi nanti saya bakal turun nggak pakai tempat aman ya nah ini 67% kalian minum obat ya cairan kalian ambilin cairannya kalau kain buat apa ya kalau kain buat bikin pendeks nah itu cairan kita ambilin ya tiga cairan itu satu anti kontaminasi nah nanti itu di hari ketiga lo butuh anti kontaminasi banyak untuk survive minimal tujuh ntar nah ini kan kurang 30 detikan lagi gua turun ya 30 50 detik atau 30 itu karena gua mau eh ya 50 detik karena gua mau lawan elite koruptor disini nah disini jangan keluar ya karena masih malem jadi di dalam aja nembaknya kalian boleh keluar kalau udah pagi kalau masih malem gini jangan keluar nah ini koruptor jangan lupa minum karena 70% damage zombie-nya itu enggak sakit masih damage yang sakit itu kontaminasinya ya masih zombie-nya itu demiknya biasa-biasa aja sih ya yang sakit itu pas kontaminasi 100% anjir nah kalau mana itu usahakan kena kepala ya karena kepalanya itu weakness weaknessnya nah kalau koruptor ini di perutnya bisa perut kepala bisa tapi gampang di perut jadi perut aja ini saya keluar karena udah pagi jadi aman oke nah ini dropannya masih nah itu scrub itu buat bikin senjata api nah sambil jalan kesana nah kalau ada zombie yang lihat lo langsung lo guna aja ya nanti yang ngejar terus nah sambil jalan jangan lupa nambang lagi nambang nebang pokoknya apapun yang kalian lihat di depan mata kalian kalian cateringnya ya tebak ya sebenarnya udah cukup sih untuk nambangnya tapi nggak apa-apa sebenarnya kita yang butuhin itu sekarang itu anti kontaminasi sama bendeknya yang banyak nah kalau kesana ya ke pom bensin di kalian lihat kanan-kiri jangan sampai ketahuan zombie aja zombie ataupun hewan liar ya dikejar bakal dikejar terus sebenarnya kalian pengen aman itu di hari kedua itu langsung ke tempat penginapan gitu lantai tiga itu aman banget di sini saya main nggak pakai trik jadi saya lewat sini itu ada kontaminasi di luar terus di dalam sini tuh ada dua kalau bisa dan di sini ada jebakan radio jangan lu nyalain kalau lu nyalain itu zombie elite bakal keluar nah kalian ambil obat yang diatas nah pas nyalain radio itu nyalainnya itu lama banget masih jadi lu bisa cancel sempet dah cancel itu apa ya kayak tipuan gitu ini udah 70 diatas gua kontaminasinya buset gua lupa minum obat ini malah salah pakai perban lagi nah ini gua salah lewat pintu rumah harusnya ke satunya dulu ke satunya dulu kesana ngambil pendek sama anti kontaminasi jadi disitu cuma ada dua disini juga kalau nggak salah ada dua duang nah ini saya salah ngambil kesini ada disini dibawa kasir satu dan satunya lagi ada sebelah kanan sebelah kanan sini nah itu habis itu langsung keluar aja keluar sini nah disini kalian cari ini jembatan kalian menuju ke jembatannya nah disini kita ngambil shotgun nah oke disini ada zombie di depan rumah kalian bunuh aja jembatannya ada dua biji sama di dalam sama di luar satu di dalam satu nah disini masih ada amunisi nah ini untuk shotgunnya sama amunisinya juga bisa kalian crafting kalau nggak kena kepala itu tiga kali kalau nggak kena kepala itu tiga kali kalau kena kepala satu kali aja kalau kena kepala satu kali aja bisa dua kali yang satunya dibaskan awal dalam satu nah disini masih nah disini masih ada amunisi nah ini untuk shotgunnya sama amunisinya juga bisa kalian crafting sekarang kita ngambil ini meti obat terus langsung kita menuju ke bukan kesitu kesitu ke depan ke depan ke depan rumah ke kiri nah masih naik ini naik batu ini abis itu loncat ke tanaman ini ya lalu bisa naik aduh nah bisa manjat nah sebenarnya kalian bisa masuk rumah itu ngambilin anti kontaminasi sama pendek cuma saya kehabisan waktu jadi saya langsung masuk rumah ini yang penting itu masuk ke rumah ini sebelum malam ya karena disini lu bisa apa ya bisa lawan zombie disini nah kita crafting shotgunnya buat lawan monster elite nanti dan juga amunisinya nah amunisinya itu butuh kayu dan juga batu makanya tadi penting untuk nyari nampang batu dan nyari kayu ya nah kalian disini aja kalau udah malam ya di deket sopa sopain karena zombie gak bakal bisa ngedeketin lu karena nabrak sopa ya bisa deketin cuma agak susah gitu zombie nya karena nabrak nabrak nah kalau pengen aman nanti saya tunjukin tempat aman di hari kedua masih langsung menuju ke tempat eee itu apa ya lampu kantong cuma disini saya gak main aman ya main bar bar nah di 30 detik an itu masih zombie elite nya muncul ya kalian ganti ke shotgun aja naik 30 detik ini muncul zombie zombie apa itu zombie gerkaji ini kabur area nya luas ya pakai gerkaji oke udah 3 kalian bisa keluar udah pagi soalnya tembak kepalanya ya sebenarnya udah gak penting sih loading nya tapi lumayan lah kalau mau buat crafting eee itu rival nah disini masih sebenarnya bug nya eh bukan disini sih eee bukan bug trick trick bukan bug sih kayak trick sih gua ini kayak salah jalur gitu kita masuk ke sini nah disini trick nya masih di rumah ini ya rumah nya itu kalau lu di dekat di depan rumah nya itu kayak ada skin gitu scan nah disini ya nah kayak kayak ada cut skin gitu tuh tuh kan sama kayak di tempat ladang gitu ya jadi kayak dikasih tahu itu ini tempat untuk lu sembunyi gitu kayak gitu sih kayaknya memang trick nya lu harus sembunyi disitu sih kayaknya ya bukan bug ya kayaknya bukan bug sih tapi orang-orang bilangnya bug tapi kayaknya memang trick nya sih memang disuruh sembunyi disitu gitu jadi kalian ke atas jangan ke bawah ya tapi lu tingin dulu obat-obatan ini karena kalian di hari ketiga malam ketiga itu butuh minimal 7 anti-kondiminasi obat 7 obat nah disini ada rifle dan juga 7 bendex ya minimal minimal gitu lebih banyak lebih baik nah disitu ke atas ya boleh ambilin lootingan lootingan disini disini ada 3 lantai nanti saya tunjukin kok tempat apa itu trick nya aman dari serangan zombie tuh dimana banyak lootingan ini di rumah sini sebenarnya kalau waktunya oke karena kalian masih banyak sih bisa looting-looting di rumah-rumah sebelah nah disini saya udah dapet 8 ya itu udah cukup sih bukan 7 sih tapi kayaknya 8an lah soalnya ini lu pakai lagi ntar sebelum malam kan pakai lagi nih kayaknya udah 44% oh ternyata saya butuh sembilan lebih anjir oh ini salah juga jatuh bukan ke situ langsung anjir sebenernya bisa lanjut ke situ tapi yang sebelahnya dulu aja salah gua eh naik dulu ke atas ini saya mau tunjukin triknya ya naik yang sini dulu yang teksin itu loncat ke sana nah disini itu aman lu gak kena jombi serangan jombi karena jombinya nggak bisa menggapai kalian ya jadi aman banget di hari kedua tapi disini tapi kalau hari ketiga jangan disini hari ketiga langsung aja ke helikopter karena kalau lu hari ketiga disitu lu ketinggalan helikopter jadi hari ketiga itu kalian langsung ke tempat helikopter nah itu helikopternya itu ada titiknya itu tempat helikopter ya sambil ke sana ya luting-luting gitu nah karena saya disini lagi panik mau satu menit nah jangan jangan lurus ya kan disana ada elit di lu belok kanan ya ada elit ya disana lewat kanan sini nah lewat gerbang yang tertutup separoh ini sebenernya jombinya nggak ngejar sih tapi kuat akutnya dia ngejar terus jadi gua bunuh aja nah disini kalian udah crafting crafting aja pendek terus pokoknya semua semua peralatan yang lu bisa crafting crafting semalah ini gua bisa bikin pendek 6 dikontaminasi cuma satu cuci eh ternyata enggak tujuh lah ternyata saya butuh banyak ya amunisi shot kan sebenernya udah nggak pakai shot kan gua soalnya gua kabur-kaburan ini tapi nggak papa crafting crafting aja semuanya nah disini ini udah mulai kabur sebenernya kalian kurang deket sih tapi nggak papa nah disini langsung 100% lu langsung minum obat ya minum obat sama minum Bendex gantian habis obat Bendex habis obat Bendex gantian ya nah coba saya karena panik saya itu minum anti kontaminasi terus-terusan sebenernya salah harus gantian habis anti kontaminasi pakai Bendex habis anti kontaminasi pakai Bendex gitu terus pokoknya gantian terus ini saya minum anti kontaminasi minum anti kontaminasi pakai bendex pokoknya kalau cooldownnya habis lupa ya cooldown habis gitu aja terus sambil lari ya cooldownnya habis pakai anti kontaminasi Hai karena disini gua udah enggak masuk rumah bener-bener gua kabur-kaburan naik tapi ya bisa-bisa kelar kok bisa nah disini tempat spawn helikopter ya cuman kita jangan ke situ dulu kita kabur-kaburan dulu nanti sekitar kurang 10 detik atau 30 detik n kita baru deket helikopternya Ayo kita lari-lari ingat pemakaiannya gantian ya anti kontaminasi Bendex anti kontaminasi Bendex gitu aja terus sampai malamnya berakhir malam yang berat menurutku ini yang di hari ketiga sih ini kalau sampai kekurangan Bendex ataupun kekurangan obat ya modarlah gua siapa lagi disini gua salah salah lari ya malah banyak elit nah ini udah 45 detik nah itu tempat spawn helikopternya udah kelihatannya dalam nah saya di nah itu ada obat di situ cuman saya enggak ngambil kenapa ya kayak panik sih enggak sempat ngambil obat lah Hai lari-lari ya naik pokoknya nah di 30 detik nih tinggal puter-puter sekitar sekitaran ini ya sekitaran helikopter spawn terputar ini Hai waduh banyak banget nah disini anti kontaminasi saya habis tapi elikopternya mau datang jadi bisa oke jadi itu aja masih guide dari saya kurang lebih saya mama Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai